Starby dikabarkan akan comeback dan melangsungkan debutnya di Korea Selatan. Mereka dipilih oleh saluran musik terkenal MNES sebagai pendatang baru terpanas nomor 1 di musim panas 2023. Hai semua ton, selamat datang kembali ke channel youtube ini bersama dan aku, Yusril Kim. Eh by the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel youtube ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kan bless you. Nah guys, dalam video kali ini tuh kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat-sangat banget nih untuk dilewatkan. Dan buat kalian yang mau jadi orang yang kudet nih langsung aja ya, subscribe-nya youtube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cakap-cakap lagi yuk, kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di berita pertama datangnya dari Starby yang baru-baru ini menurut perhatian dikarenakan mereka itu akan promosi di Korea Selatan. Dan ternyata gak cuma itu doang, mereka juga bahkan menggandeng songwriter Itzy, Twice, dan Les Rapim untuk membuatkan 2 single di album Play As One. Angkat tangan dulu mana yang udah ngikutin Starby dari jaman debut sampai sekarang, say hi dulu. Dan mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan Starby, boleh aku kenalin ya. Dan jika kalian sudah kenal, mungkin bisa di-skip bagian ini. Starby adalah girl group yang berasal dari Bandung, Indonesia. Mereka debut di bawah agensi SCB Entertainment dan label Sorai. Dan untuk girl group ini terdiri dari 4 orang member. Mereka adalah Shella, Abel, Kezia, dan Chelsea. Nama group mereka diambil dari kata Be A Star, yaitu harapan mereka yang ingin menjadi bintang. Nama sebutan untuk penggemar atau fandom Starby sendiri adalah Skyby. Ada Skyby gak yang nonton? Say hi dulu dong. Dan pada tahun 2019, Starby debut dengan single perdana pejudul Aku Lengkap Denganmu. Dan video musiknya itu diunggah di kanal Youtube Aquarius Music Indo pada tanggal 9 Desember tahun 2019 yang lalu. Dan guys, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, Starby dikabarkan akan comeback dan melaksanakan debutnya di Korea Selatan. Starby akan ikut berpromosi di acara musik Korea seperti Nki Gayo, Music Bank, The Show, dan acara musik lainnya. Wow, amazing banget gak tuh. Korea Selatan memang dikenal sebagai pusat industri K-pop yang telah terkenal di penjuru dunia. Debut dan juga berpromosi di negeri Genseng itu tentu akan menjadi peluang yang besar bagi Starby untuk membesarkan nama mereka di kancah industri musik. Gak cuma di industri musik Indonesia saja, tapi juga di kancah internasional. Dan pada akhirnya, langkah baru Starby yang berani ini pun menjadi perbincangan hangat netizen di Twitter. Netizen pro kontra nih terhadap keputusan Starby untuk debut dan berpromosi di Korea Selatan. Sebagai besar netizen merasa bahwa Starby sebaiknya untuk fokus untuk berpromosi di Indonesia. Karena mereka menganggap bahwa nama Starby belum terlalu dikenal di negara sendiri. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana komentar dari netizen. Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Kenapa sih gak promosi di Indo dulu aja? Rich audience besar-besarnya di negara sendiri. Soalnya aku bahkan gak tau lho, girl group ini. Sekelas XG aja dipucat habis-habis. Sani sama K-News yang kayak gini mah gak akan dilirik. Yang gedein grup Nugu Korea aja warga Indonesia. Ini warga Indo mau ke Korea. Alangkah baiknya namanya digedein dulu di Indo deh. Nanti kalau udah ada nama baru dibawa ke Korea. Jangan kegabah dulu. Berani banget ya di tengah persaingan kayak perang. Ini yang dari Bandung itu bukan? Agak ngakak ya. Soalnya kayak agak menyemenya gitu. Aku gak paham mereka mau promosi ke Korea buat apa. Maksud aku ya, apa bener target pasal mereka itu Korea? Mereka aja semuanya orang Indonesia. Belum lagi culture entertainment Korea beda lho sama Indonesia. Hmm gimana ya? Orang Korea aja susah lho nerima grup yang salah satu membernya dari luar Korea. Ini malah dari Indo semua mau debut di Korea. Well temen-temen, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Tapi ya kalau menurut aku, promosi di Korea itu bagus lho temen-temen. Terlepas dari bagaimana pro kontra dari kalangan netizen tadi. Ada banyak lho temen-temen benefit yang mereka dapatkan kalau mereka itu debut dan juga promosi di Korea. Salah satunya adalah kesempatan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak. Terlebih temen-temen banyak banget nih Kpopers Indo yang katanya tadi kan belum terlalu kenal ya dengan Starby. Nah dengan mereka yang debut dan juga promosi di Korea. Secara tidak langsung kalian yang tadinya tidak kenal, eh sekarang udah kenal dengan Starby. Dan mungkin ada dari kalian yang juga kepo dengan Starby. Nah itu juga merupakan salah satu teknik marketing temen-temen. Baru berita mau tampil saja sudah rame diperbincangkan. Apalagi kalau sudah tampil, pasti bakalan rame banget nih yang memperbincangkan tentang mereka. Dan setelah berita keberangkatan Starby ke Korea yang juga mendadak viral, disuka lagi nih bahwa ada dua lagu Starby yang diciptakan oleh komposer yang sudah sering menyemangkan hasil karyanya untuk beberapa grup terkenal asal Korea. Setelah dikonfirmasi ke pihak label Pro-Am dan juga manajemen Starby, SCB Entertainment menyatakan bahwa benar akan ada dua lagu baru Starby yang berjudul Princess Samurai dan satunya berjudul Rope Chop di album Play S1 yang mana dua lagu tersebut diciptakan oleh songwriter yang pernah membuat lagu-lagu untuk idol grup terkenal seperti Twice, It's Z, Lesera, Pim, Theon, dan juga SNSD. Dan mendasarkan informasi yang aku dapatkan nih, album Play S1 akan dirilis di tanggal 27 sampai tanggal 28 Juli 2023. Wow, kita akan menantikan ya bagaimana perilisannya. Semoga sukses! Lanjut kita akan masuk ke berita kedua datanya dari Sodiak yang mana baru-baru ini Sodiak diprediksi akan tampil di Mama. Salah satu media berita Hong Kong, yaitu OCC Isnet, menerbitkan artikel yang berjudul By Grup Hong Kong Sodiak diperkirakan akan tampil di panggung Mama pada akhir tahun ini. By the way, perlu aku luruskan ya, kenapa sih artikelnya itu mengatakan By Grup Hong Kong? Nah, itu dikarenakan ia mendebitkan Sodiak adalah agensi dari Hong Kong, teman-teman. Kemudian dalam artikelnya dijelaskan lebih lanjut bahwa Sodiak yang telah merilis 5 lagu dalam 2 bulan terakhir sejak debut mereka baru-baru ini telah menerima kabar baik. Mereka dipilih oleh saluran musik terkenal MN sebagai pendatang baru terpanas nomor 1 di musik panas 2023. Pada saat yang sama, lagu baru Sodiak Special Love dicadwalkan akan dimainkan di gedung CGNM selama 2 minggu, panggung dari penghargaan Mama. Wow, wow, debak banget sih. Dan kayaknya untuk Sodiak ini akan masuk ke dalam nominasi untuk Boy Grup Rookie terbaik. I guess so. Selain itu, dalam artikelnya media Hong Kong itu juga menyoroti bagaimana aksi dari penggemar Indonesia, terutama di saat ulang tahun ke-21 salah satu member Sodiak, yakni Leo. Dalam perayaan ulang tahunnya Leo, beberapa penggemar dari Indonesia bahkan menghabiskan lebih banyak uang untuk mendukung Leo di jalan di luar pusat perpelanjaan di Jakarta. Hal itu terlihat dari Daryat Talaia TV yang menunjukkan video dari Leo. Di kabar lainnya, Zayan akan segera pulang kampung ke Indonesia. Pasalnya, Sodiak dalam waktu dekat akan segera menyapa X-Bliss Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, diumumkan bahwa Sodiak menjadi bintang tamu acara Telkomsel Award 2023. Acara tersebut akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di ketaklis berlanjut bahwa Telkomsel kembali mengelar perhelatan akbar tahunan, yaitu Telkomsel Award 2023, dengan memberikan beragam penghargaan kepada talenta kreatif tanah air. Telkomsel Award 2023 bertujuan untuk mengapresiasi karya inovatif dan prestasi dalam industri kreatif digital nasional melalui sederhana kategori nominasi bagi para talenta tanah air favorit, yang pemenangnya akan ditentukan bersama dengan para pelanggan. Telkomsel Award 2023 akan memberikan apresiasi tertingginya bagi para talenta kreatif di bidang musik, film, konten digital, serta e-sport, melalui 6 kategori nominasi. Selain Sodiak, acara ini juga akan diramekan oleh selain artis dalam dan luar negeri ter-paporit, mulai dari Andin, Ran, Putri Aryani, Happy Asmara, Diskorea, Ziko, Regen, Boris Bokir, Maisha Juan, dan Hesti Purwadinata. Wow, 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 debak banget gak sih? Dan nanti ya kita akan tunggu bagaimana penampilan dari Sodiak di acara Telkomsel Award 2023. Jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Eh, sama Tuan, kalau aku punya salah, jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entah langsung aja ya. Koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time, dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktifitas semuanya. Goodbye. Bye. Bye.